Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil ngalakonan sholat idul adha 1480 salapan hijriah di alun-alun Cicendo, Kota Bandung, berboh isuk-isuk. Satu taa sholat id, Emil ngalakonan kurban di salat sehijim masjid di Jalan Arjuna. Dan kewari jumlah kurban sapi di Kota Bandung ngejauh, luyukan nangarun jatna ekonomi masyarakat Kota Bandung. Di alun-alun Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil ngalakonan ibadah sholat idul adha 1480 salapan hijriah berbohonan jengbang ratus-ratus warga sahabu drenana poherbo isuk-isu. Dina sholat idul adha 1480 salapan hijriah kiwari khotib mendar tausiyah nanggenaan harti kurban bikin umat muslim, selaku simbol duduluran umat muslim ngaliwatan sikip babagi turta korban. Satu taa sholat id, Emil, Kitu, Nenih, Naeta, Wali Kota Bandung, Saharita masraken sapi hijri turta ichi kibung mencit sapi diselesai di masjid di Jalan Arjuna. Dina lebaran idul adha 1480 salapan hijriah kiwari jumlah anu mencit satu korban di Kota Bandung ngejauh. ETAHT jadi ciri yang ekonomi warga Kota Bandung begini ronjat lantaran rea anu bisa ngelakonan ibadah kurban. Pesanakan dua hal, pertama sholat idul adha sengaja di Alun-Alun Cicendo di tempat baru bergesmikan satu tahun. Mudah-mudahan dari tradisi berikutnya melaksanakan kegiatan untuk kecamatan Cicendo di Alun-Alun Cicendo Alhamdulillah bersama istri dan anak-anak. Kemudian saya melaksanakan kurban satu ekor sapi di DKI Masjid Almuhajir ini atas nama keluarga dan pesan saya kepada warga Bandung mudah-mudahan selalu menjadi warga yang bertakwa ya. Terjadi peningkatan jumlah sapi dari 8.200an naik menjadi 8.300an. Emil miharap dina prak-prakan ngebagikan daging kurban di sajumlahing lelawak di Kota Bandung, panitia lewi selektif turta tartib, begitu namo atepi kamu cunggul kendari cewan balukar parbut daging kurban. Yuana Kurniawan, Bandung TV